Oke, Mas Bagus, mungkin bagaimana sekarang keadaan Mami di RSKO? Alhamdulillah, Mama sekarang sudah jauh lebih baik dalam tampilan yang tadinya Mama tidak pernah olahraga. Sekarang di RSKO Mama sudah berolahraga. Ya, meskipun tidak olahraga yang berat, tapi sudah muterin. Di sana ada lapangan. Jalan kaki, kemarin sudah pinta botol minum, karena kalau olahraga capek, jadi dia bisa pinta. Itu pun aku dapat informasi dari perawat di sana, karena aku punya beberapa konteks perawat, salah satu perawat di sana. Dan sering kasih info, jadi kita lewat perantaran. Berarti keluarga sendiri tidak diizinkan untuk dengur? Ya, dari hari pertama pemindahan Mama, itu Mama memang tidak bisa ditemui dari pihak keluarga, sama siapapun sih. Cuman itu kurang lebih satu minggu, karena ada proses detox. Nah, itu benar-benar super-super ketat banget. Tapi melihat Mama yang sekarang mau berolahraga, bagaimana sih ratanya? Ya, seneng ya, mes. Karena kan aku jarang banget tuh melihat Mama olahraga. Dan ada kabar kalau Mama sudah olahraga, Bapak juga olahraganya rajin. Seneng lah, gitu. Melihat mukanya Mama tuh waktu nganterin makanan ke sana juga lebih fresh itu. Aku pun nganterinnya juga nggak sampai ketemu sama Mama, cuman sampai di security check aja sih. Itu ngelihat Mama dari jarak jauh gitu, mukanya kayak lebih fresh di alam dunia, lebih seneng sih kayaknya Mama di sana. Ada makanan yang minta sama Mama makan waktu Bumidia, maksudnya yang Bumidia suka keperawat? Mama sih biasanya yang pengen keperawat, sekarang lebih ke buah-buahan aja. Karena gula darahnya Mama kan ternyata lagi tinggi di kabar terakhir. Nah itu buah-buahan harus lebih sering dikonsumsi. Jadi tadi sempat miring dua buahnya. Itu insya Allah sudah boleh dibersub lagi. Tapi kita juga belum tahu ya, karena peraturan sana kan kita harus ikuti juga. Sampai kapan sih pengobatan? Proses detoxnya Mama kurang lebih itu satu minggu. Setelah detox itu apa lagi yang dilakukan? Setelah detox, sudah sih prosesnya yang paling benar-benar Mama diimplikasi pengawasan super ketat itu detox aja sih. Selebihnya kayaknya bisa besuk tapi tidak setiap hari seperti di Boulder. Kalau di Boulder kan bisa setiap hari ya, sening sampai habis. Kalau di RSKO cuma hari sening sampai habis ya. Tapi apa sih yang diharapin dengan adanya rehab ini mungkin? Ya, kita pihak keluarga besar Mama yang pasti berharap supaya Mama cepat sembuh ya mas ya. Sembuh dalam artian kembali normal lagi. Tidak main seperti barang-barang seperti itu lagi. Karena saya juga menyampaikan sama Mama, Mas sudah ini jadikan pelajaran buat Mama. Jangan ada penyesalan, jangan ada apapun. Karena apa ya, takutnya nanti kalau disesali terus-menerus, Mamanya nggak ikhlas-ikhlas malah sakit nantinya. Tapi Alhamdulillah Mama sih sudah ikhlas, sudah rebowo. Jadi ya makanya mukanya juga kelihatan lebih fresh. Tapi tadi...